Wih, ini ada event pasukan S-Wizard nih Nah, disini kebetulan banget Aku akan membagikan cara menyerang TH-11 Dengan menggunakan pasukan S-Wizard Nah, apa saja komposisi pasukan yang aku gunakan Langsung aja kita menuju ke sini Nah, disini aku akan membawa 1 Archer, 6 Wallbreaker, 11 S-Wizard 1 Hawk Rider, 1 Golem, dan 14 Witch Serta aku menggunakan 11 Mantra Petir Dan bantuan dari Castle Clan Yaitu pasukan 1 Hawk Rider, 1 Golem Dan 2 Mantra Beku Serta aku menggunakan Full Hero ku semua ini ya Nah, bagaimana cara atau strategi menyerangnya? Langsung aja kita tonton disini Pertama-tama kalian keluarkan 2 Golem Satu dari Golem kita Satunya dari CCC Kemudian Barbaran King, Queen, dan Grand Warden kalian keluarkan Kemudian keluarkan Wallbreaker Lanjutkan, kita keluarkan Witch di belakang pasukan dan hero kita Di pasukan Golemnya Karena apa? Biar Witch ini tidak disasar atau tidak ditarget oleh defense musuh Jadi, jangan keluarkan dulu kalau belum ada defense yang membantunya Atau tidak ada defense Kalau ada defense, langsung keluarkan Dan tunggu semua defense di base musuh menargetkan si Golem Kalau belum menargetkan si Golem jangan dikeluarkan dulu Witch-nya Dan keluarkan ability-nya si Grand Warden Biar kuat karena di tengah itu ada Inferno Tower yang sangat sakit Karena itu single target ya Kalau single target itu damage dikenai Pasukan kita itu malah lebih besar lagi daripada targetnya banyak Tapi single target dia targetnya tunggal itu aja Oke, kita tunggu Oh iya, sebelumnya kalian harus menghancurkan artileri elangnya dengan menggunakan mantra petir Jadi, kalau bisa kalian hancurkan dulu Kalau menara Inferno sama Eagle artilerinya berdekatan Bisa langsung kalian hancurkan kedua defense tersebut Karena defense keduanya itu sangat berbahaya Hero dan pasukan kita Jadi, harus waspada terhadap dua defense ini Dan juga defense-defense yang lainnya Tapi yang paling utama adalah dua defense ini Karena defense ini sangat sakit Ini kita tunggu untuk menghancurkan Town Hall-nya Dan akhirnya Town Hall-nya bisa hancur Kita tunggu aja Karena ada tinggal beberapa bangunan aja yang dihancurin Kurang dua lagi Kurang satu lagi Dan akhirnya kita berhasil meratakan base ini Dan mendapatkan tiga bintang Bagaimana caranya? Keren bukan? Pasti kalian bisa untuk menggunakan komposisi pasukan S-Wizard dan Witch ini Untuk strategi attack kalian di TH11 Nah, di channel ini juga ada yang membahas seputar TH11 yang lainnya Strategi menyerang Di TH11 Langsung aja kalian cek di channelku ini ya Banyak banget Dan jangan lupa like, share, komen, serta subscribe channel Haryanto Gaming Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke, sampai jumpa di video berikutnya Dadah